Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Anawainya ta'luma wa ta'lim wa nafa'a wal intifa'a Wal intifa'a wal istifa'a wal hatta'a Anak masuki bi kitab Allahi ta'ala Wa bisunati nabi'ihi sallallahu alaihi wa sallam Wa du'aa ilal buddha wa dilala ta'alal khairi Ibtifa'a marzafillahi wa sallabihi wa qurbi' Allahumma allimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima ilamtana wa jadana ilma Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bela Seguro Terima kasih. Terima kasih. Ada iwat, ada gantinya nanti. Dia akan kembalikan gantinya. Pinjamkan beras, beras habis. Yang dikembalikan adalah gantinya. Pinjamkan uang, uangnya habis. Yang dikembalikan adalah gantinya. Dan ini berbeda dengan qirat atau mutarabah. Kita pinjamkan uang untuk usaha. Itu namanya qirat atau investasi. Kita berikan uang kepada seseorang untuk dia kembangkan. Nanti dia kembalikan uang itu kepada kita dan labahnya dibagi antara orang yang mengusahakan dan orang yang meminjamkan. Itu namanya qirat. Berbeda pula dengan ariah. Kita pinjamkan barang yang tidak habis kepada orang lain. Seperti mobil, seperti sepatu, barang yang tidak habis. Kemudian dia kembalikan barang tersebut kepada kita. Itu namanya ariah. Memang barang itu betul-betul yang dia kembalikan. Bukan gantinya. Bukan barang lain. Tapi memang betul-betul barang itu. Itu namanya ariah. Nah, dalam akad qorat, tidak boleh mengambil manfaat apapun. Tidak boleh mengambil manfaat apapun. Apakah itu berbentuk barang yang sama dengan yang kita pinjamkan. Pinjamkan 1 juta kembalikan 1 juta seratus. Misalkan itu barang yang sama. Ataupun barang yang berbeda. Karena secara hadis, dia umum. Apapun bentuk manfaat yang ditarik, maka itu adalah riba. Rasul Mustafa dulu menggambarkan seperti orang yang meminjamkan uang. Saat orang yang berpiutang ini mau mengembalikan utangnya, karena ada krisis saat itu, karena ada banyak rampuk saat itu, apa kata orang yang ini? Yang meminjamkan uang? Saya pinjamkan kepada kamu uang dengan syarat kamu tidak mengembalikannya sebelum krisis kriminal selesai. Sebelum perampok tertangkap. Itu kan ada manfaat juga. Itu juga termasuk riba. Karena disyaratkan. Pokoknya manfaat apapun yang ditarik dari pinjaman, itu masuk dalam riba. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan pinjaman, kalau tidak ada kaitan dengan pinjaman, atau itu adalah inisiatif sendiri dari orang yang meminjam uang, maka tidak riba. Contohnya, datang orang yang memberikan kita pinjaman ke rumah, kemudian kita buatkan minum. Kita membuatkan minum dalam kondisi tersebut adalah karena dia tamu, bukan karena dia meminjamkan uang kepada kita. Atau inisiatif sendiri, ketika kita datang membayar hutang, maka kita memberikan buah tangan mungkin. Martabak seperti itu. Itu bukan riba. Karena kita juga membawa. Itu dalam hal, walaupun kita tidak memberikan hutang pada dia, walaupun kita tidak berhutang pada dia, kita tetap akan membawa buah tangan kalau kita bertemu ke rumah orang lain. Nah, itu bukan riba. Itu bukan riba. Ini penting untuk kita pahami bersama ya. Jadi total riba yang sudah kita pelajari ada empat. Ada riba fadol, ada riba nasiah, ada ribaya, kemudian di dalam korat ada riba korat namanya. Setiap manfaat yang ditarik dari pinjaman. Kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu al-hajru. Kalau bahasa kitanya ini pemasungan ya. Atau pengurungan. pengurungan. Atau pembatasan. Atau hajar. Sebentar ya. Al-hajru. Aku tahu. ya sahabu. ya sahabu. ya sahabu. ya sahabu. Al-Hajru adalah pembatasan hak-hak mu'amalah Sehingga seseorang yang terkena Al-Hajru Itu tidak bisa melakukan akad-akad mu'amalah sendiri Itu secara global Kita baca dari kitab ya Al-Hajru luwatan al-man'u Al-Hajru secara bahasa adalah al-man'u mencegah Wa syara'an al-man'u min tasarrufin khasin bisababin khasin Mencegah dari tasarruf transaksi khasin tertentu Bisababin khasin dengan sebab tertentu Orang-orang yang terkena Al-Hajru, terkena Hajar Itu tidak boleh melakukan transaksi Karena sebab, apa saja sebabnya seperti sigar Karena dia kecil atau karena dia gila Atau karena dia tidak bijak dalam menggunakan uangnya Karena dia bangkrut, karena dia sakit Sakit mau mati Bisa jadi dia sakit mau mati Itu tidak boleh juga dia poyah-poyah Kenapa? Karena ditakutkan Ditakutkan menghabiskan hak ahli waris Seperti itu Bisa jadi nanti sebelum dia mati Dia sedekahkan semua hartanya Sok baik itu kan Padahal sedekah terbaik itu untuk keluarga Sok-sok baik dia padahal sedekah terbaik itu untuk keluarga Itu contoh Atau orang-orang murtad juga Orang-orang murtad kan hartanya ditahan oleh Amirul Muminin sebenarnya Orang murtad Nanti kita juga akan bahas ya Tapi itu agak jauh Masalah orang-orang murtad Apa yang dilakukan dengan orang-orang murtad Kenapa orang murtad itu sampai dihukum Kemudian Karena barang itu digadaikan Misalkan itu juga Al-Hajru Itu adalah bentuk-bentuk pemasungan Ataupun pembatasan Terhadap barang-barang tertentu Terhadap orang-orang tertentu Anwa'ul-Hajri Jenis-jenis pemasungan Pembatasan Ithnani dua Ada dua jenis pembatasan Yang pertama Pembatasan transaksi itu Dilakukan yang pertama Untuk menjaga Maslahat orang yang dibatasi ini Orang yang dipasung Bagaimana ya bahasa baiknya Orang yang dibatasi hak-hak Orang yang dihajar saja lah ya Bahasa kita Orang yang dibatasi hak Makmalahnya terlalu panjang Kita ganti istilahnya Dihajar Yang pertama Untuk menjaga maslahat Orang yang dihajar Nah ini di bawahnya ada lagi Pembagian-pembagian afradun Dan Disyariatkan Hajar ini Untuk maslahat orang lain Dan di bawahnya ada Pembagian-pembagian lain Famin afradil awwali Dan dari jenis yang pertama Maksudnya Yang disyariatkan Untuk menjaga maslahat orang Yang dihajar ini Yang pertama adalah Al-hajru fil mali ala sapihi Wahual mubadziru limalihi Pembatasan Atau al-hajru pada harta Ya Pada harta Atas siapa? Atas orang bodoh sapihi Wahual mubadziru limalihi Orang yang mubadziru limalihi Orang yang mubadziru terhadap hartanya Tidak pandai dia Mana yang prioritas Mana yang tidak Mana yang perlu keluarkan duit Mana yang tidak Ini orang-orang yang membeli Oreo Supreme Pembatasan kali ini ya Tiga butir Oreo Harganya lima ratus ribu Sampai di perut Masuk mulut Warnanya merah Sampai di perut Warnanya kuning Gak jauh Lima ratus ribu Karena orang yang tidak bijak Menggunakan hartanya Banyak Barang kali sekarang ya Atau orang yang Menghabiskan uangnya Untuk main judi online Dapat bansos Dia belikan kerokok Contoh Ini termasuk ya Saya tidak akan bahas Filafiah rokok disini Tapi saya akan bahas Prioritas Dia dapat bantuan Dana sosial BLT Itu tidak boleh untuk rokok Atau dia dapat zakat fitrah Tidak boleh untuk rokok Itu untuk kebutuhan Untuk makan Ini alasan Makan susah Makan susah Makan susah Tapi rokoknya surya Ini kacau Kalau HD masih oke lah Mungkin Mungkin Walaupun itu tetap Tidak patut Ya dipakai Uang bansos Untuk itu Itu Namanya tidak bijak Dalam menggunakan uang Maka Kalau misalkan Seseorang Diklaim oleh Pemerintah Mahjur Setiap toko Nak boleh jualan Dengan dia Itu ya Efeknya ya Mahjur ini Andai seseorang itu Diklaim oleh Pengadilan Si Fulan Mahjur Maka toko-toko Tidak boleh menjual Barang kepada Si Fulan yang kena Hajar itu Yang Mahjur itu Kecuali ada wali Kecuali ada wali Ya Jadi orang-orang ini Mesti ada wali Kalau dia belajar Mau beli rokok Dia Oh tidak bisa Kamu ini adalah Orang penerima Bantuan langsung Tunai Sehingga kamu Tidak boleh Beli rokok Kalau kamu Mau beli rokok Tak boleh Itu contoh Karam Kalau ada Keputusan Kalau ada Keputusan Keputusan Apa Keputusan Hakim Bahwasannya Dia itu Mahjur Terus Termasuk Anak bayi Anak kecil Dapat duit Lebaran Dia malah Membeli Slot Dia malah Top up game Seperti itu Dan banyak Setelah lebaran Top up game Dia 500 ribu 1 juta Itu juga gawat Anak-anak Itu sebenarnya Mahjur Secara otomatis Mereka tidak bisa Melakukan transaksi Barang-barang mahal Kecuali Ditemani oleh Walinya Ditemani oleh Orang tuanya Guardian Itu contoh Yang pertama Kita larang Mereka Meraksanakan Transaksi Karena Memelihara Maslahat Mereka Bukan Maslahat Pemilih Konter Pemilih Konter Enak-enak Aja Top up Berapa 1 juta Siap Besok ulang Lagi Kata orang Konter Tapi Anak-anak Yang top up Game Mereka Rugi Sejatinya Makanya Hak-hak Transaksi Mereka Itu Dibatasi Selanjutnya Yang kedua Wamin Afradithani Al-Hajru Al-Muflisi Fi A'yan Malihi Pembatasan Transaksi Al-Hajar Al-Muflis Atas orang Yang bangrut Fi A'yan Malihi Pada Detail Hartanya Pada Satuan Hartanya Tidak Boleh Dia Melakukan Transaksi Untuk Menjaga Maslahat Siapa Maslahat Orang Lain Dia Beli Beras Berhutang Dia Beli Beras Berhutang Contohnya Orang Yang Jualan Tidak Tau Kalau Dia Ini Bang Perut Sehingga Dia Kasih Jualan Beras Nanti Dia Tak Mampu Membayar Kan Gawat Maslahat Penjual Yang Kita Jaga Dalam Malihi Yang Kita Jaga Dalam Maslah Penjual Tidak Bisa Dia Bertransaksi Begitu Saja Orang Orang Dia Harus Hanya Memenuhi Kebutuhan Primernya Saja Dapat Duit Dia Beli Motor Gimana Beli Motor Kredit Padahal Dia Tidak Ada Duit Untuk Mengganti Tabur Dia Nanti Bawa Motor Kan Bisa Jadi Hal Itu Bisa Terjadi Maka Disyariatkan Jenis Hajar Yang Kedua Ini Untuk Menjaga Maslahat Orang Lain Termasuk Maslahat Orang Yang Dia Piutangi Jadi Kalau Ada Dia Duit Dia Tidak Boleh Beli Barang Tidak Boleh Dia Jalan Jalan Kalau Seseorang Terbukti Muflis Oleh Hakim Maka Tidak Boleh Dia Membeli Barang Andai Dia Ada Duit Maka Duit Itu Dipakai Untuk Membayar Utangnya Kita Menjaga Masalahat Orang Yang Berpi Utang Siapa Itu Muflis Secara Syarii Orang Muflis Itu Adalah Orang Yang Lebih Banyak Utangnya Orang Yang Lebih Banyak Utangnya Utangnya Yang Mana Yang Sudah Yaitu Tempo Yang Wajib Dibayar Utangnya Pada Manusia Ini Utang Pada Manusia Ada Utang Pada Ternak Dia Mesti Membeli Makanan Ayam Contohnya Duitnya Tidak Ada Itu Utang Pada Ternak Mesti Beli Konsentrat Untuk Sapi Tapi Duitnya Tidak Ada Itu Utang Pada Ternak Pas Covid Kemarin Saya Pikir Apa Utang Pada Ternak Pas Covid Ada Ternak Ayam Yang Kerugiannya Luar Biasa Saya Kenal Pertan Ayam Yang Sehari Pengeluarannya Untuk Makanan Ayam Untuk Makanan Ayam Pengeluarannya Satu Ada Kawan Juga Yang Punya Kandang Ayam Itu Modalnya 8 Miliar Teknologi Jerman Ya Dari mana Dapat Duit Dari Pinjaman Bank Bacau Ya Tapi Memang Bank Syariah Tidak Mampu Untuk Memberikan Pinjaman 8 Miliar Nantilah Kita Bahas Masalah Pinjaman Bank Semacam Kita Dulukan Ini Dulu 28 Juta Setiap Hari Untuk Makanan Ayam Sehingga Pas Covid Dia Tidak Karena Batas-batas Antar Provinsi Ditutup Antar Provinsi Itulah PSBB Saya Pribadi Sangat Sangat Sesalkan Antar Provinsi Ditutup Tapi Orang Dari Luar Negeri Datang Ke Indonesia Aman Aman Bacau Konyol Sangat Konyol Selandia Baru Benar-benar PSBB Selandia Baru Ada Beberapa Negara Yang Tidak Terdampak Sama Sekali Oleh Covid Karena Mereka Langsung Lockdown Lockdown Itu Orang Luar Tidak Boleh Masuk Ketika Muncul Berita Covid Di Negara Lain Mereka Tidak Boleh Orang Luar Masuk Ke Negara Mereka Itulah Negara Kita Separuh Separuh Mau Lockdown Di Jerman Lockdown Setiap Masyarakat Diberikan Subsidi Diberikan Oleh Pemerintah Itulah Gambaran 28 Juta Setiap Hari Dia Bisa Jualan Ayam Karena Batas Provinsi Itu Ditutup Dia Dari Sumatera Barat Biasanya Ke Sumatera Utara Ke Riau Ke Jambi Tapi Karena Batas Provinsi Ditutup Dia Tidak Bisa Jualan Sedangkan Pas Ketika Lockdown Itu Dilaksanakan Sebelum Ramadan Anehnya Disitu Dia Kan Ternak Ayam Dua Bulan Sebelum Ramadan Dia Sudah Stok Ayam Ayam Kecil Untuk Dia Besarkan Dalam Pandangannya Bulan Ramadhan Nanti Permintaan Akan Tinggi Dan Itu Wajar Dan Itu Normal Ternyata Sebelum Ramadan Lockdown Dia Tidak Bisa Memasarkan Ayam Sehari Makanan Ayam 28 Juta Dia Bilang Setiap Saya Masuk Kandang Saya Kasihan Ayam Banyak Yang Mati Ada Yang Beringas Ayam Mungkin Dia Makan Kawannya Itulah Benar Kios Kandang Ayam Sekarang Bapaknya Merangkak Lagi Mudah Mudah Bisa Kembali Seperti Dahulu Nah Itu Contoh Utang Itu Kepada Manusia Atas Hartanya Jadi Lebih Banyak Utangnya Itu Utangnya Yang Lajib Dibayar Itu Dari Hartanya Yang Ada Itu Namanya Muflis Banyak Muflis Utang Satu Milyar Hartanya Cuma 200 Juta Itu Muflis Walaupun Secara Zohir Kan Orang Bilang Ini Kayak Dia Punya Tabungan 200 Juta Tapi Utangnya Banyak Orang Tapi Yang Jatuh Tempo Kalau Utangan Bank Itu Jatuh Temponya Setiap Bulan Setiap Bulan Dia Utang Bulan Ini Sudah Dibayar Belum Sudah Utang Bulan Ini Kalau Sudah Dibayar Dia Bukan Muflis Namanya Utang Yang Lain Akan Dibayar Bulan Lepas Lanjut Suratul Hajri Al-Safi Bentuk Hajar Atas Orang Bodoh Suratul Hajri Al-Safi Bentuk Pembatasan Atas Orang Bodoh Adalah Ayyubadzira Amrun Limalihi Bahwa Si Amar Ini Mubadzir Pada Hartanya Mubadzir Itu Termasuk Membeli Sesuatu Yang Haram Membeli Sesuatu Yang Makruh Atau Membeli Sesuatu Yang Mubah Yang Tidak Dia Butuh Suka Ya Sesuatu Yang Haram Jelas Membeli Sesuatu Yang Makruh Ya Juga Adalah Yang Lebih Baik Atau Membeli Sesuatu Yang Mubah Tapi Dia Tidak Bija Ba' Darus Dihi Dia Mubazir Ba' Darus Dihi Setelah Dia Mencapai Usia Usia Harusnya Dia Cerdas Usianya Sudah 16 Tahun Tapi Mubazir Tidak Hakim Maka Hakim Berkata Hakim Yang Menentukkan Mana Amran Minat Tassar Fifi Malihi Aku Larang Si Amar Dari Bertransaksi Pada Hartanya Untuk Menjaga Masalah Si Amar Ini Agar Hartanya Jangan Terbuang Sia Sia Saja Maka Kalau Hakim Sudah Mengeluarkan Keputusan Tersebut Blacklist Ada Daftar Blacklist Setiap Pembeli Harus Melihat Ini Riwayat Pembeli Ini Siapa Itu Juga Harus Dilakukan Dalam Jual Beli Moderate Terutama Jual Beli Online Dimana Orang Bisa Saja Membeli Al-Quran Secara Online Kita Tidak Tau Apakah Yang Membeli Orang Kapir Atau Orang Islam Ada Keterangan Jelas Terus Suratul Hajri Al-Muklisi Bintu Al-Hajar Atas Orang Bangkrut Suratul Hajri Al-Muklisi Ayakuna Lizaidin Ala Amrin Al-Fudinarin Hallatan Lazimatan Zaidatan Ala Malihi Bahwa Adalah Bagi Si Z Atas Si Amar Jadi Jadi Yang Berhutang Berhutang Adalah Si Amar Yang Memberikan Pinjaman Adalah Si Z Si Amar Ini Berhutang Berapa Al-Fudinarin Seribu Dinar Hallatan Sudah Jatuh Tempo Lazimatan Wajib Wajib Dibayar Zaidatan Ala Malihi Lebih Banyak Utangnya Atas Hartanya Lebih Banyak Utangnya Atas Hartanya Maka Boleh Si Z Meminta Atau Si Amar Meminta Atau Keduanya Meminta Dari Hakim Keduanya Meminta Dari Hakim Apa Yang Diminta Al-Hajra Ala Amrin Minta Al-Hajra Ala Amrin Dihajarlah Si Amar Fayaqulal Hakim Maka Berkata Si Hakim Ya Kan Di depannya Ayakuna Fayaqulal Hakim Mana Tu'amran Mina Tasrufi Aku Larang Si Amar Dari Bertransaksi Fi A'yan Imalihi Dari Harta Hartanya Dari Satuan Satuan Hartanya Tidak Boleh Jadinya Disini Penting Ini banyak Orang-orang Muflis Kalau dalam Pengadilan Islam itu Ada Mekanisme Pembayaran Utang Ada Mekanisme Pembayaran Utang Ada Orang Berhutang Pada Kita Duitnya Ada Hartanya Ada Tidak Mau-mau Dia Bayar Utang Kita Boleh Buka Rumah Ini Rahsia Kita Aja Kita Boleh Ambil Barangnya Yang Sekira-kira Sesuai Dengan Nilai Utang Boleh Dia Berhutang Pada Kita Tapi Dia Masih Flexing Masih Jalan-jalan Dia Ganti HP HP iPhone 16 Pro Mag Padahal Belum Keluar Kurang Ajar Kurang Ajar Orang-orang Seperti Ini Bagaimana Boleh Orang Yang Berpi Utang Mengambil Hartanya Untuk Melunasi Utang Tersebut Ada Maslahat Disitu Matlul Wani Zulmun Orang Kaya Orang Sudah Mampu Bayar Utang Tapi Tidak Bayar Utang Itu Orang Solim Atau Ada Debt Kolektor Bukan Tapi Debt Kolektor Secara Syariat Dia Sampai Bayar Utang Dia Pikirlah Apa Kira-kira Hartanya Yang Bisa Dijual Untuk Pembayar Utang Harusnya Seperti Itu Dan Ini Yang Masih Lemah Kita Katakan Utang Suami Kepada Istrinya Untuk Nafkah Ida Nafkah Anak Setelah Cerai Itu Juga Banyak Yang Tidak Dibayarkan Ini Masalah Masalah Besar Bebas Saja Dia Belanja Ini Belanja Itu Bapak Yang Anak Anaknya Stunting Satu Telur Dadar Digoreng Satu Telur Dijadikan Telur Dadar Ditambah Nasi Agar Besar Telurnya Kemudian Dibagi Empat Sehingga Satu Anak Cuma Makan Seperti Empat Telur Dadar Kasih Nasi Kasih Sambal Cabai Biar 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 Satu Batang Rokok Itu Lebih Mahal Daripada Satu Telur Berarti Satu Hari Dia Merokok 48 Batang Andai 48 Batang Rokok Itu Dikonferensikan Menjadi Telur Berarti 48 Telur Itu Anak Anak Sudah Kayak Adera Tidak Stunting Itu Kan Juga Termasuk Sapi Bodoh Karena Menggunakan Harta Bukan Kepada Prioritas Ada Orang Bikin Cerita Coba Kamu Pikirkan Kalau Sehari Kamu Sudah Kamu Tidak Merokok Maka Berarti Setahun Tabungan Kamu Sudah Sekian Kalau Dua Tahun Tabungan Kamu Sudah Sekian Berarti Kamu Sudah Punya Harley Davidson Sekarang Apa Kata Yang Perokok Kamu Merokok Enggak Mana Harley Davidson Kamu Jangan Pakai Cerita Cerita Orang Perokok Sebenarnya Rokok Itu Luar Biasanya Determinasi Mereka Untuk Menyisihkan Harta Membeli Rokok Itu yang Hebat Mau Mereka Menyisihkan Harta Untuk Rokok Setiap Orang Sebenarnya Bisa Bisa Saja Disisihkan Harta Untuk Membeli Sesuatu Saya Sudah lama Ingin Beli Motor Contohnya Saya Masih Bikin Motor Istri Beberapa Tahun Saya Ingin Membeli Motor Tapi Saya Memang Tidak Punya Determinasi Yang Cukup Kuat Untuk Menyisihkan Harta Untuk Sehingga Setiap Ada Tabungan Habis Lagi Ada Tabungan Terpakai Lagi Ada Tabungan Terpakai Lagi Ada Orang Yang Determinasinya Itu Baru Terbentuk Ketika Dia Ambil Kredit Kredit Berarti Setiap Gajian Langsung Duit Ini Dipakai Untuk Membayar Cicilan Motor Itu Contoh Apakah Riba Tendak Bukan Riba Kredit Itu Bukan Riba Istilahnya Sekarang Orang Jualan Dia Menawarkan Dua Harga Bapak Kalau Beli Kontan Harganya 20 Juta Kalau Bapak Beli Kredit Selama 12 Bulan Harganya 22 Juta Kalau Bapak Kredit 24 Juta Kalau Bapak Kredit 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 Itu Namanya Bukan Akat Yang Dilarang Itu Penjual Dengan Pembeli Itu Baru Namanya Penawaran Saja Penawaran Bapak Pilih Yang Mana Saya Pilih Dua Tahun Oke Pak Bapak Pilih Dua Tahun Berarti Harganya 25 Juta Atau Dia Sebut Dengan Skema Pinyama Berarti Sebulannya 1 Juta 200 Seperti Itu Itu Bukan Riba Karena Harganya Jelas Harganya Jelas Kapan Dibayarnya Jelas Yang Tidak Boleh Itu Setiap Keterlambatan Nanti Bapak Kena Cask Sekian Berarti Ada Dua Harga Dalam Satu Akad Harga Terpat Waktu Sekian Harga Terlambat Sekian Itu Yang Jual Beli Dalam Satu Akad Sehingga Muncul Ketidak Jelasan Pada Harga Itu Berundak Boleh Nah Bagaimana Dengan Penalti Keterlambatan Penalti Keterlambatan Itu Allah Alam Tapi Kalau Tidak Salah DSN Mui Membolehkan Asal Duit Penalti Ini Tidak Dipakai Oleh Si Penjual Penalti Ini Dipakai Untuk Maslah Umum Tapi Itu Lucu Juga Jadinya Berarti Mereka Mengakui Kalau Ini Harap Kredit Itu Yang Bermasalah Disitu Penalti Satu Satu Lagi Arbon DP Apakah DP Itu Ketika Akad Jual Belinya Batal Kembali Kepada Si Pembeli Atau Tidak Tapi Kita Bisa Carikan Solusi Sebenarnya Kan Kita Beli Motor Kita Beli Motor DP Nya 5 Juta Atau DP Nya 1 Juta Contohnya Kemudian Kita Bawa Motor Itu Pulang Pas Kita Bawa Motor Itu Pulang Sudah Kita Pakai Tiga Hari Kita Kembalikan Motor Itu Kepada Diler Kita Nggak Jadi Membeli Motor Uang 1 Juta DP Kalau Misalkan Dianggap Hangus Tidak Dikembalikan Harusnya Kan Dikembalikan Harusnya 1 juta Itu Dikembalikan Tapi Hailahnya Agar Bisa Halal Itu Maka Dianggap Bahwasannya Kalau Kamu Nggak Jadi Membeli Motor Ini Maka Kamu Memakai Motor Ini Selama Tiga Hari Dianggap Sebagai Menyewa Motor Menyewa Motor Atau 1 juta Itu Dianggap Sebagai Ganti Rugi Berkurangnya Nilai Motor Karena Harga rumah Naik Terus Harga rumah Naik Terus Bukan Berkurang Terus Ini Agak Rumit Kalau Jual Beli Rumah Itu Batal Kalau Batal Jual Beli Rumah Harusnya Naik Tapi Wallah Alam Ada tanah Memang selalu Naik Kalau Di sini Itu Contoh Solusi Saja Ada Masalah Pada Kredit Harga Yang Boleh Jadi Naik Tiba Tiba Gara Gara Ada Keterlambatan Penalti Kemudian Satu lagi Arbon Uang Muka Apakah Uang Muka Itu Dimiliki Oleh Penjual Apapun Yang Terjadi Ataukah Uang Muka Itu Dimiliki Oleh Penjual Sebagai Ganti Rugi Atas Berkurangnya Nilai Barang Yang Dia Jual Sebab Dipakai Oleh Pembeli Sebelum Harganya Lunas Ya Itu Contoh Nah Jadi Ada Orang Yang Baru Muncul Komitmen Dia Untuk Nabung Kalau Dia Sudah Nabung Untuk Beli Motor Terpakai Terus Tabung Kalau Dia Sudah Ambil Kredit Mau Nggak Mau Setiap Awal Bulan Dia Bayar Lah Disitulah Dilihat Kajian Kita Pagi Hari Ini Para Masyait Ada Yang ikut Pacara Kita Ngaji Pagi Ini Adalah Wujud Nasionalisme Kita Juga Pacara Formalitas Saja Merdekaan Itu Kita Jaga Dengan Menjadi Sosok Bermanfaat Bagi Negeri Ini Pas Pacara Bendera Ada Yang Di Bawah Tenda Ada Yang Berpanas Panasan Itu Kastat Ada Yang Duduk Ketika Pacara Ada Yang Berdiri Ini Cuma Berdiri Saat Indonesia Raya Masa Paski Itu Cuma Dua Jam Tampil Paski Beraka Itu Dua Jam Tampil Masa Digaji Sekian Oleh Negara Bagi Saya Overrated Latihannya Berhari Berbulan Berbulan Hanya Untuk Dua Jam Tampil Saya Sudah Bilang Walaupun Ini Pandangan Akan Dikritik Oleh Banyak Orang Kamu Tidak Pancasilis Oh Pancasilis Ngomong Kamu Tidak Pancasilis Disininya Banyak Membazir Negara Tahun Kemarin Ada Aduh Nasionalisme Siapa Itu Penyanyi Yang Nyanyi Ketika Pacara Bendera Masa Rambutnya Dikasih Bikin Warna Kayak Warna Pirang Nasionalis Mana Itu Rambut Penjajah Dia pakai Denda Kena Telat Bayar PDAM Bagaimana Lumayan 10.000 Itulah Denda Penalti Kalau Kalau Tidak Selah Nanti Saya Carikan Lagi DSM Kalau Tidak Selah Membolehkan Denda Penalti Asal Duit Denda Itu Tidak Dipakai Oleh Orang Yang Yang Berhak Tapi Dipakai Untuk Masalah Umum Perbaikan Jalan Untuk Perbaikan Irigasi WC Umum Itu Itu Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Kalau Tidak Ada Barangkali Kita Akhiri Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Bermanfaat Bagi Para Masyair Terutama Kami Pribadi Yang Menyampaikan Maaf Kalau Ada Yang Salah Ada Yang Kurang Ada Sesuatu Yang Tidak Dapat Apakah 25 Nabi Semuanya Rasul Tidak Juga Nabi Harun Bukan Rasul Tapi Lagi-lagi Balik Kepada Pengertian Nabi Pengertian Nabi Dan Rasul Ada Yang Menyatakan Nabi Itu Orang Yang Mendapatkan Syariat Mendapatkan Wahyu Tapi Tidak Diperintahkan Untuk Menyampaikan Nah Kalau Dengan Pengertian Ini Mariam Bisa Dianggap Rasul Nabi Mariam Karena Mariam Juga Mendapatkan Wahyu Didatangi Oleh Melkat Jibril Mendapatkan Wahyu Tapi Tidak Diperintahkan Untuk Menyampaikan Wahyu Pada Orang Lagi Kalau Pakai Pengertian Ini Atau Kita Ambil Pengertian Nabi Itu Adalah Manusia Pilihan Yang Dihutus Oleh Allah Dengan Syariat Baru Itu Rasul Ada Syariat Baru Seperti Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Adam Itu Rasul Tapi Kalau Nabi Itu Hanya Dihutus Untuk Menguatkan Syariat Yang Sudah Ada Saja Seperti Nabi Harun Menguatkan Syariat Nabi Musa Maka Itu Nabi Tergantung Pengertian Tapi Kalau Misalkan Pengertian Adalah Menyampaikan Maka 25 Rasul Semua Semuanya Menyampaikan Kaji Menyampaikan Syariat Itu Kita Tutup Tadi Izin Tutup Zoom Para Masyai Semoga Kuat Kakinya Besok Jadilah Pejabat Biar Pas Upacara Kita Di bawah Tenda Tidak Berpanas Panasan Izin Tutup Para Masyai Nanti InsyaAllah Rekamannya Kita Kirim Di grup Assalamualaikum 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 Amin Amin